Memblodaknya pasien demam berdarah denggi memaksa manajemen rumah sakit umum Dr. Suti Jono, Kabupaten Blora, memanfaatkan sejumlah tempat untuk merawat pasien. Lorong-lorong teras, depan kamar, dan dua gudang terpaksa digunakan untuk merawat pasien, khususnya anak-anak. Beberapa kasur cadangan yang ada di rumah sakit juga digunakan untuk menampung banyaknya pasien yang terus datang setiap hari. Kendati demikian, tak ada pilihan lain bagi para pasien yang menjalani perawatan untuk perawatan yang maksimal. Berdasarkan data rumah sakit, DBD pada akhir tahun 2018 mencapai 357 kasus. Kapasitas tempat tidur perawatan pasien anak hanya berjumlah 28, sedangkan jumlah pasien yang masuk ada 40 orang lebih. Untuk menampung pasien harus membuka tempat tidur cadangan sebanyak 20 unit di teras dan di lorong rumah sakit. Dengan penuhnya tempat tidur ya, jadi di ruangan itu, kita keluarkan percadangan ya. Tempat tidur cadangan itu kita keluarkan, kemudian ya dengan sangat terpaksa memang ini kita tempatkan di dor lupa atau di lorong-lorong. Yang penting prinsipnya adalah masyarakat atau pasien-pasien yang harus mendapat pertolongan di rumah sakit ini, itu bisa kita tangani. Meskipun itu nanti harus menempati di lorong atau di arpe. Biar rumah sakit akan tetap memberikan pelayanan bagi pasien menderita DBD. Biar rumah sakit juga akan memberikan pelayanan pasien mulai dari gizi makanan hingga obat-obatan yang dibutuhkan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!